Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah ya kita bersyukur bersama pagi ini bisa ketemu kembali terima kasih sudah hadir di kelas ini dan semoga selalu sehat ya lahir patin teman-teman juga senang biasa diberikan kelancaran ya, kemudahan segala urusan dan insya Allah diberikan kesuksesan di dalam mencapai harapan ya, tulis saya siapa sebentar ya, ada Mbak Ratna Aryansyah, Mbak Rafi, Muhammad ada Mirha Berdinan Agusta, Indonesia dalam ini, lalu tiga afan ya, ada Robi Rahmadi, Rana ya, ada Mbak Nabil Mas Keduan siapa ini Muhammad Alan Maulana Mbak Puspita, Mbak Mutia oke ada Nur Rahmaduna ada Regia Naumi ya, dan teman-teman lain yang sudah mulai dilihatkan wajah wallpaper-nya eh, wallpaper background-nya ya baik, teman-teman sekalian kita mulai dengan bacaan surat al-fatihah sebagai doa ya sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita khairul doa yang ini umul kitab sebaik-baik doa adalah umul kitab al-fatihah kita mudah menjadi pembuka dan lantaran Allah lebih sayang kepada kita al-fatihah Allah insyaAllah 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 wa rahman al-rahim al-kīntiyah insyaAllah 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 baik kita bahas tentang umul kitab kemarin kita sudah singgung ya sedikit review tentang malaikat Allah ya lalu suhuf ya juga para nabi nabi-nabi Allah yang memiliki sifat amanah ya wapona sidik kita kalau kemudian sebagai generasi khairu umah itu sebisa mungkin mencoba untuk tadi menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan dan para nabi yang lain juga menjadi satu ukuran ya apa yang kemudian bisa kita tiru di era sekarang ini seperti Mas Raffi ya Mbak Nila Mas Rito Anatta Mbak ya itu lalu sebisa mungkin di dalam perilaku-perilaku itu merujuk ke sana kalau kalau nabi itu diberikan fatonah ya kita fatonah itu smart person sosok yang yang cerdas dan itu adalah indikator dari ini khairu umah itu untung khairu umatin ukhrijat linnah setamuru nabil ma'ruf itu mesti smart masih cerdas gitu ya kalau masih yugani itu ingin cerdas lalu Allah melalui dan rasulnya mengajari kaya apa kan gitu jadi wa'allama adama asma'akullaha summa'araduhum alal malaika diserah al-baqarah awal-awal itu tetap Allah sungguhnya sudah memberikan satu pengajaran pengetahuan mengajarkan asma'akullaha semuanya kepada manusia karena kita punya akal brains kita punya pikiran, thinking, we have a soul, kita juga punya rasa hati gitu ya dan juga physically we have an eyes, earring ya, eyes ya kita punya mata, punya ear, telinga untuk mendengarkan dan banyak lalu organ-organ lain yang Allah ditakan untuk kesempurnaan kita gitu. Nah kaitannya apa? dengan membuat kita relasi antara malaikat, nabi, dan kitab suci. Nah ini hal-hal yang kemudian bisa secara relasional kita hubungkan kalau nabi itu kemudian menerima wahyu Allah, siapa yang kemudian memberikan lantaran wahyu itu dari Allah? Ya melalui malaikat. Karena malaikat ini makhluk yang antara. dia kemudian mahluk yang khaib tapi Allah kasih kuasa untuk bisa mewujud seperti kita. Itu Mbak Putri. Loh kok bisa? Bisa. Makanya hati-hati. Bisa juga Allah wujudkan para kekasihnya. awliya Allah, kekasih-kekasih Allah itu dalam tampilan manusia-manusia yang seakan tidak cukup apa ya, ya seperti manusia-manusia yang cumpang-camping dan lain-lain gitu ya. Bisa juga memang Allah ngasih wujud itu adalah manusia. Padahal dia malaikat. Itu kan yang kemudian terjadi di awal konsepsi bagaimana we understand about Islam. Mahu al-Islam. Bagaimana kemudian malaikat Jibril mewujud di dalam seorang laki-laki yang hadir di hadapan Rasulullah. Lalu bertanya, mahu al-Islam ya Rasulullah ya Muhammad. Lalu Rasulullah memberikan jawaban-jawaban antasyadu alla ilha illallah gitu ya. Ancu'minu billah. Lalu disitu ancu'minu bikitabillah wa rasul dan seterusnya antara rukun iman, rukun Islam dan itu yang terakhir adalah ihsan. Jadi bagaimana kemudian ihsan itu pun diajarkan. Sesungguhnya laki-laki itu tidak sedang bertanya tetapi ingin menyampaikan kepada Rasul Tolong sampaikan ke umatmu dan jelaskan melalui saya adalah sesungguhnya malaikat. Dan laki-laki itu kan memang akhirnya pergi dan para sahabat bertanya kepada Rasul Siapa sesungguhnya dia ya Rasul. Pakaiannya kemudian seakan bukan pakaian yang penuh dengan aura-aura kewibawaan gitu ya. Itu adalah Jibril yang kemudian hadir di hadapan kita. Termasuk juga kemudian kisah-kisah yang lain di dalam hadis-hadis yang bisa kita percayakan secara mutawatirnya dan kita lalu melihat betapa keimanan terhadap hal-hal yang waktu itu menjadi penting. Ini bahasan kita. We talk about malaikat ya in the first. Lalu kitab suci di dalam bahasan sekarang adalah kitab yang dibawa oleh tadi. Para abi, para ambiya, Rasul yang bisa dipercaya. Sidiq, Fatona. Nah kita mencoba ya teman-teman termasuk ini yang di fakultas hukum ataupun ekonomi dan yang lainnya. Ya harus Sidiq, harus bisa dipercaya. Karena itu capital yang besar. Ya Mas Rizki nanti apakah jadi hakim, Mas Diga jadi avokat, atau kemudian Pak Rurin jadi pengacara dan lalu, atau pengusaha, Mas Putra Muhammad dan lain sebagainya teman-teman semuanya. Sidiq itu menjadi penting. Bisa dipercaya Al-Amin, bisa sosok yang kemudian kejujurannya tinggi. Dan insya Allah lah dari perjalanan waktu kalau kita lihat bersama ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang komit itu tidak kemana. Kesuksesan itu akan menyertai dia di kemudian hari. Apalagi ini hari ya Mbak Pustir Pista, Mbak Pustir Pista Arum, Mbak Nabi. Cari salah satu nanti calon anaknya bapak, bapaknya anak-anak gitu ya. Yang Sidiq gitu, yang dipercaya. Kalau soal materi mah kedua. Eh sebentar ini. Oh iya Mas Nabil Wira ya, lagi ya. Oke. Kepalanya soalnya agak separoh tadi Mas. Oke ya, kayak ini contoh ya Mbak Nur Rahman. Kalau mencari materi mah, itu bertahannya sebentar. Ya butuh, betul Mbak Pustir Pista bilang, Ustaz Pak, kita kan butuh duit untuk hidup. Siapa bilang perjuangan di jalan medan, jihad. Kita berjuang sekarang ini. Mau partai, mau non-partai, gerakan kultural ataupun struktural. We need material. Kita butuh dana, duit. Tetapi dalam perhadapan juga, tidak banyak para ilmuwan yang kemudian mengunggulkan materi, tetapi mereka menjadi orang-orang hebat. Kenapa? Karena materi bukan menjadi penghalang. Dia disupport oleh materi. Artinya apa? Tadi As-Sidiq, kepercayaan itu menjadi harga mahal. Maka teman-teman kayak Mayar Rizki, ya Mas Raffi, Pramana, gitu. Kita semua yang laki, terutama ya di dalam Zoom, ini kepercayaan itu mahal. Dan salah satu indikator orang bisa dipercaya itu idah hadasa. Kenapa? Ketika dia berbicara, itu ya harus dipercaya. Bisa dipercaya. Bukan khona, bukan pengkhianat. Bukan yang menyiderai. Karena itu cirinya orang yang menakut. Oke, itu dari sifat Rasul. Karena itu kita mesti percaya dengan kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat kepada para Rasul. Baik, kita lihat ya. Karena kemudian kitab suci ini berangkat, lahir dari satu pergumulan, satu proses yang panjang dari Allah Azza wa Jalla yang melalui mungkin diturunkan kepada para nabi melalui malaikatnya. Maka kita bisa melihat bersama menjadi sumber hukum. Nah, ini nanti saya biasanya memberikan materi ini sedikit banyak mengawali introduction. Itu untuk teman-teman yang di magister hukum. Tapi secara awal gitu, saya ingin mengatakan bahwa ada tiga sumber hukum yang kemudian berkaitan dengan kitab suci. Al-Quran di sini. Kalau as-sunnah dari Rasul, ijtihad dari pemikiran sekular para ulama kita. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Nola, Mas Noval nanya, lalu posisinya mana? Al-Quran number one, as-sunnah menjadi penjelas, menjadi takit, penguat. Dan kalau kemudian tidak ada di situ, baru ijtihad. Jadi kalau teman-teman kemarin mendengarkan ada satu ungkapan-ungkapan ya, yang kemudian bahwa sholat saja itu tiga waktu, siapa bilang nggak ada di Al-Quran, ada. Penjelasan itu juga lebih detail, Rasulullah jelaskan di dalam hadis. Karena memang sumber hukum kita itu, dan jangan hanya berhenti di dua. Salah kamrahnya kadang begitu. Di dua apa? Al-Quran dan sunnah. Jidihad ulama, jemaah ulama tidak dipakai. Oh, ntar dulu. Bagaimana kemudian perkembangan tentang hukum-hukum muamala, tentang transaksi global, international issues. Itu semua tidak lalu harus dari sunnah murni yang memang Rasulullah jalankan. Karena tidak semua itu dijalankan oleh Rasul di dalam perkembangan kontemporer sekarang. Tapi nilai utama, universal values, nilai-nilai, kaedah-kaedah utama, itu dijelaskan di dalam hadis. Dan itu yang kemudian oleh ulama, kita misalnya ya, Mama Hanafi, Mama Maliki, Syafi'ihan Bali, mengambil ke situ. Nanti penjelasan lebih dalamnya tentu ada di mata kuliah yang lain. Saya hanya ingin kemudian membuat bridging, sesempatan bahwa begitu pentingnya Al-Quran sebagai kitab suci, mesti kemudian harus kita iman dan kita percaya. Misalnya ada lagi yang bertanya. Mas Hafif, ya, sama Mas Ratna. Kenapa sih Al-Quran menjadi mujizat yang terhebat sepanjang masa? Nanti kita tanya, Mas Yardhan, apa sih kira-kira mujizat yang hebat? Show me. Tunjukkan ke kita. Contoh misalnya. Siapa? Nabi Isa, Nabi Musa. Bisa menghidupkan orang mati? Oke. Hebat kan? Hidupkan yang mati, gitu ya. Turun terbang, kemudian mati, bisa dihidupkan. Atau bisa terbang juga. Misalnya. Atau bisa, apa, seperti Nabi Musa, membelah lautan, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, membelah lautan sekarang apa harus pakai mujizat? Mas Adam. Kira-kira sekarang ini membelah laut dibutuhkan enggak dengan tongkat, gitu ya. Iya, Mas Adam. Ini program pemerintah saja sudah membentangkan jembatan di atas laut, kan? Nah, itu ya. Lalu misalnya Mas Ratna ingin terbang, gitu. Kira-kira. Kita butuh enggak sekarang ini bisa terbang? Terus sudah ada pesawat. Tapi mampukah kemudian mujizat yang lain itu menjelaskan tentang bagaimana bayi yang akan dilahirkan dari proses awal. Dari segumpal darah, yang itu dari sperma. Sperma lalu mewujud, medukoh, gitu. Ketika kemudian mewujud lagi empat bulan, dan itu ya lalu muncul satu bentuk regulasi internasional tentang human rights. Empat bulan itu tidak boleh diaborsi. Karena ada ruhnya di dalamnya. Dan lalu perkembangan tentang psikologi. Perkembangan dan sebagainya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian tatanan-tatanan hidup di dalam korelasi kita atau berinteraksi secara sosial. Sampai kemudian dijelaskan tentang kematian itu. Misalnya dijelaskan tentang itu. Sampai kemudian dijelaskan tentang kehidupan-kehidupan di neraka, kehidupan di surga. Itu keren. Itu Al-Quran. Maka dia menjadi mujizat sepanjang masa terhebat. Jadi itu satu short answerings terhadap satu pertanyaan Al-Quran. Kalau begitu, teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan satu miracle, kemujizatan yang fungsional di dalam hidup kita, berdekatlah dengan Al-Quran. Selalu hidupkan Al-Quran di dalam keseharian. Nanti Al-Quran akan tadi menjadi pembimbing as a guidance for our life. Kita lanjut lagi di sumber hukum. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat positioning kitab suci, suhuf termasuk di dalamnya adalah suhuf Ibrahim mawa Musa, suhuf-suhuf yang lalu, maka kita bisa melihat betapa kemudian Islam itu menjadi satu tatanan yang luar biasa karena memiliki kitab suci yang dijadikan sumber hukum. maka Islam itu disebut dengan religion of law. Islamic religion, agama Islam, itu punya umum syariah, Islamic law, itu salah satu yang kemudian menjadi panduan adalah sumbernya dari Al-Quran. The first source of Islamic law. Kalau kita bisa melihat ini, maka hukum ini, karena teman-teman di fakultas hukum, sedikit saya singgungkan tentang bagaimana kemudian sumber awal itu menjadi satu hal yang menjadi dasar ketika kemudian kita berbicara tentang hukum Islam atau fiqh, itu juga bersumber dari Al-Quran. Al-Quran secara terminologi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul, Rasulullah s.a.w. yang kemudian di situ ada dimulai dengan fatiha dan dia, jadi dengan surat panas. Lalu dulu kita belajarkan dari ini ya Mas Rifqi ya. Dulu kalau belajar Quran dari juz amat atau dari fatiha? Mbak Putri, dulu belajarnya dari awal juz amat, juz 30 atau dari fatiha sampai al-Baqarah dan seterusnya. Atau lulus TPQ sudah cukup. awal ya, awal saya katakan kalau sekarang sudah punya hafalan banyak ya Alhamdulillah. Jadi memang fatiha itu menjadi awal dari surat sampai kemudian al-Baq, ya An-Nas itu menjadi akhir. Tapi kalau dulu kita kan belajarnya malah dulu dari al-ikhlas ya, dari juz amat ke belakang gitu. Ya itu cara menghafalkan si sebenarnya untuk hafalan Quran di pesantren juga kita mulai dari juz 30 karena ayat-ayatnya yang pedek. Mudah lebih dihafalkan. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya kepada Nabi Muhammad dengan beransur. Karena kalam Allah itu butuh. Ini teman-teman sekalian yang di fakultas kita ya, baik hukum ataupun ekonomi dan yang lainnya Islamistadis kita melihat betapa Allah itu ingin menjelaskan kepada manusia melalui proses. Kalau kemudian menghendaki jadi-jadi. Makanya ini kalau Mas Yerdan ingin pintar ilmu laduni ilmu laduni gak usah belajar pintar Mbak Nola juga begitu gak usah kerja lalu kaya itu aneh karena itu bukan fitrahnya kita bukan sunatullah di dalam kehidupan kita sunatullah di dalam kehidupan kita itu adalah melalui proses kita pintar ya melalui proses lahir itu tidak bisa bahkan Allah sendiri menciptakan langit dan bumi alatih khalqas samawati wal'ar itu melalui proses berhari-hari padahal kalau mau jadi jadi gitu gampang aja tapi tidak manusia kita ini juga baik proses sembilan bulan sepuluh hari nah proses-proses itu ingat ya teman-teman sekalian kita semua juga jaga dengan baik jangan memangkas proses biasanya nanti masuk di dalam kaedah Rasulullah atau kaedah al-istijal minasyafat tergesa-gesa itu sesungguhnya dari kecetan lalu ulama kemudian juga memberikan satu bentuk panduan ya bahwa apa itu kaedahnya bahwa itu boleh dicatat nih teman-teman ya kalau kesulitan ya istijalus shay'an qobla awanihi uki babi hirmani iya bentar ya si kecil lagi itu dan ini membenahi mobil ini mainannya anak bentar bentar ya oke kita lanjut ya tadi nyampe mana Mbak Lona Mbak Nola Mas Robi izin kamera off di kamar mandi ya ditunjukin aja kepalanya ya ini ya istijal istijal saya tulis di chat ya qobla awanihi uki babi hirmani kira-kira itulah saya kalau menulis di bahasa Indonesia agak kesulitan jadi di chat itu saya tuliskan istijalus shay'an qobla awanihi uki babi hirmani kalau kita mempercepat sesuatu yang belum waktunya itu tertutupi seringnya teman-teman ingin sukses bisnis selalu kemudian memangkas ya sudah biasanya memanipulasi dan sebagainya orang politisi ingin naik jenjang jabatan lebih cepat supaya karirnya ini ya akhirnya kemudian tertutup menjadi terganjal karena kemudian dia harus korupsi untuk menopang capital dia untuk berkampanye dan sebagainya begitu ya contoh yang paling mudah itu misalnya mas putra temannya ya temannya mas putra ingin segera mewarisi artanya orang tua lalu orang tua itu ya supaya segera memberikan warisan dibunuh gitu maka tertutup karena pembunuh tidak boleh menjadi pewaris gitu ya jadi haedah ini bisa masuk ke dalam semua jadi teman-teman nanti berproses mau cari hakim atau mempunyai urusan enggak usah suap baik penyuap ataupun yang disuap keduanya masuk neraka artinya tidak diri oleh Allah nah ini katanya kenapa kemudian Al-Quran itu diturunkan secara bertahap semua kitab suci itu menjadi kewenangan Allah diturunkan kepada nabi ya kira-kira sampai disitu ada yang mau di sharingkan dulu belum saya lanjutkan lagi Assalamualaikum Pak ya Waalaikumsalam ya saya Robby Rahmadi Pak oke sudah selesai kamar mandi sudah Alhamdulillah kalau tadi ini off camera dulu oke ya tadi saya saya jainulosit sudah ini ya nyampein tentang ini jujur itu ya jujur jadi orang itu biar bisa dipercaya gitu ya ya saya mau tanya ini Kak bagaimana kalau kita itu dihadapkan pada situasi terus kita itu memang harus ini berbohong cuman berbohongnya itu demi kebaikan gitu katanya apa supaya gak terlalu subjektif kebaikan nah ya baik-baik mungkin lagi ada ini maksudnya lagi lagi agak ada masalah sama orang cuman gak mau apa gak mau kalau nanti kalau ngomong sesujurnya itu nanti masalahnya tambah ruwet gitu Pak bisa ini apa ngerti apa maksudku gimana gitu maksudnya mas Ropi sudah dimengerti tapi gini yang perlu dimengerti juga adalah alibi mencoba untuk memoles kebolehan bohong di dalam kaedah kita di dalam ajaran Islam untuk kepentingan kepentingan tertentu yang sesungguhnya itu tidak harus dengan kebohongan gitu tadi misalnya supaya ada gak runtutannya begini supaya lebih sistematis tadi yang sumber ajaran Islam kayaknya ada lebih enak kita jelaskan di powerpoint sebentar ya oke kayaknya anak ada kita sini ya oke good saya hadirkan disini ya saya hadirkan disini ini sesungguhnya materi agak agak tinggi ya karena seberapa itu saya sampaikan di di level magister oke oke lah ya untuk teman-teman blog ada wilayah yang doruriat ada yang wilayah hajiat ada yang disitu wilayah tahsiniat malfarku bainah apa bedanya antara doruri tahsini doruri di dalam bahasa kita yang biasa disebut dengan primary hal-hal yang utama ada yang menyoret-nyoret ini ya oke gak apa-apa masih warna kuning nah ketika lalu yang utama tadi yang disampaikan oleh mas Roby kalau kebutuhannya itu memang kebutuhan yang doruri yang primer ya harus kemudian bohong nah termasuk yang yang bohong itu apa kita bisa melihat disini ad-din ya di makasih syariah nyawa heb-du-din di dalam kerangka kita nyawa temannya temannya mbak putri itu dicari oleh preman temannya masih asli itu preman mana itu putra temannya putri mau bisa bunuh dan lain sebagainya kira-kira itu karena nyawa atau bahkan mau dianiaya dan lain sebagainya nah itu kebohongan di dalam situasi itu harus karena dia masuk di dalam wilayah yang doruri doruri itu primer yang wajib yang harus termasuk apa agama mana diai yang kemudian dia ini dan itu harus habisin padahal para kia-kia ini adalah pempir agang atau bahkan kemudian keturunan mana itu siapa ponakanmu sudah ini itu harus dijaga bahkan pada kondisi-kondisi tertentu misalnya maaf ini untuk menjaga keturunan supaya tidak ada pelecehan seksual atau terjauhkan dari apa-apa pemeriksaan dan lain sebagainya membohongi itu boleh itu karena tadi di dalam persoalan yang doruri ada yang persoalan adalah di hajiat hajiat itu seperti kebutuhan-kebutuhan yang yang sekendiri doruri itu primer hajiat itu sekendiri kalau yang tahsiniat itu hanya semacam tersier hal-hal yang bersifat hiasan semata kalau hal-hal yang bersifat hiasan ngapain bohong mana rumahmu saya belum menetap padahal sesungguhnya karena supaya tidak diketahuin saja atau kemudian hal-hal yang kira-kira tidak di dalam posisi yang doruri nah seperti itu kira-kira mas Robby ketika saya mencoba untuk mengkonstruksikan betapa kemudian mas Robby di dalam posisi yang mana dan sampai kemudian maaf misalnya supaya tidak diomelin oleh temannya kamu kemana setiap kuliah kok kameramu off saya lagi kurang enak badan itu kan sebenarnya juga tidak perlu sampai bohong enggak saya memang kurang nyaman pagi-pagi tadi tidak terlalu siap sehingga kamera saya belum hidupkan lebih aman kira-kira di situ atau kemudian jawaban dari orang tua kamu kemana kok sampai telat sore hari iya saya tadi itu ketemu teman sebenarnya tidak tepat sampai maghrib tapi karena teman ini lama maka saya ngobrol kasih mohon dimakan daripada dalam situasi itu lalu bohong anu mah tadi banyak bocor ingat nanti besok hari bisa jadi memang bocor kemudian karena tadi itu berbohong di dalam situasi yang kadang kurang perlu disinilah kenapa kemudian di dalam proses kita bertata kehidupan ini memang cantik-cantik untuk memilah dan memilih saya kira itu dan ini memang ke depan potensial teman-teman untuk di wilayah wilayah itu teman-teman di era global besok international competition or we live in modern era itu kejujuran itu yang penting contoh juga di teman-teman fakultas ekonomi atau teman-teman yang merger kolaborasi dari teman fakultas misalnya jualan mas mas nabil jualan sharing phone dan lain sebagainya atau di perangkat-perangkat di komputer dan lain sebagainya enggak mas ini enggak saya jual kalau enggak 4 juta tadi itu udah ada yang nawar 4,5 juta kan pohong itu ya nah itu enggak perlu mendingan gimana mendingan katakan bahwa mas ini saya jual 5 juta kalau mas berkenan dengan kondisi yang ada silahkan kalau enggak enggak apa-apa kecuali memang benar ada yang sudah menawar di sana tadi ada yang nawar sudah 4,5 juta tapi saya belum ngasih karena memang untungnya masih sedikit dan ini barangnya sulit memperolehnya makanya saya jual dengan agak lebih tinggi kalau berkenan enggak silahkan kalau kurang berkenan enggak ada masalah itu yang dijalankan salah satunya Muhammad sebagai seorang pendagang jadi Rasul itu selama berekspedisi ke luar negeri karena antar negara itu selalu untung sampai Khadijah saat itu sebagai mudori sebagai orang yang meminjami modal terpesona kenapa dan karena kejujuran itulah kenapa kemudian Islam menebar ke seluruh bantaran dunia karena berangkat dari ajaran yang mulia penjujuran dari Rasulullah Nabi Muhammad yang bisa dipercaya dan kita yang selalu mematuhi baik itu kira-kira mas Rabi Rahmadiya thank you for your presence ada lagi apa izin ini aku menyampaikan kesimpulan jadi dari ini kita itu memang ada suatu sebab-sebab yang memperbolehkan kita itu untuk berbohong seperti tadi yang seperti sebab-sebab yang darurat seperti kayak ini menyelamatkan nyawa orang keluarga terus yang agama yang yang kakak tadi itu jadi seperti itu ya Pak jadi kita diperbolehkan untuk berbohong yang darurat misalnya kalau memang kalau misal memang apa kalau misal memang enggak darurat itu lebih baik itu terus terang saja begitu ya Pak iya terus terang dan kita kan memiliki akal kalkulasi yang yang cepat sesungguhnya karena saraf-saraf kita itu ribuan maka teman-teman ini juga sekali saya ingin dikatakan bahwa kita itu mesti bersyukur luar biasa pandangan mata atau lisan saya ingin berkata itu kan sudah diolah dari pikiran karena saking kita tidak memahami atau saking biasa pola kata saya katakan ini saya katakan ini ya bahasa ini saya katakan ini itu sebenarnya bukan berdiri sendiri lisan berkata mas resikiawan misalnya saya izin ini ya tangannya ketika digerakkan di dekat mulut yang seperti itu wah gitu ya loh ya teman-teman di ini itu bukan kemudian sarta marta berdiri tangan begini tangan ini bergeri bergerak seperti ini jendukan itu berangkat dari perintah dari otak kita kolbu kita dan lalu masuk ke saraf tangan bergerak makanya kalau kemudian maaf kita berkata yang miso-miso apa ya yang paling enak paling enak yang dekat kita kucing bahasa pilihan untuk sampai kucing atau kakaknya kucing a dog miso aja pakai bahasa inggris kayaknya kan kurang jadi agak halus kamu dog padahal di dekatnya lagi ada dokter itu kan satu bentuk proses jadi mas Rizkyawan yang senyum tidak itu pilihan ekspresi yang sangat cepat oleh saraf-saraf kita nah termasuk bohong dan tidak itu sesungguhnya juga menjadi kebiasaan kita ya jangan polos-polos amat tapi biasanya kita juga minta pimpinan kepada Allah maka kadang kita berpikir lebih jauh lagi karena kemarin kita berpikir tentang malaikat apa itu merobok kita saya ingin nanya Mbak Nabil ada Mbak Nabil Mbak Nuzulul ya Mbak Nuzulul kayaknya masih SMA kelas 2 ya enggak Mbak Nuzulul ya ayo it's yours ya ini Mbak Nuzulul ya dengar suara saya oke nanti kalau meninggal ya kira-kira didatangin malaikat atau didatangin tetangga di kuburan gimana Pak bisa julani kalau nanti kita semua khususnya Mbak Nuzulul misalnya sudah meninggal dunia nanti didatangin siapa di kuburan didatangin malaikat malaikat siapa namanya rokep atit malaikat rokep atit ya berarti masih hidup dong mengkar mengkar ketika ditanya ketika ditanya oleh malaikat mangkanangkir pertanyaannya apa ya manrob buka ya manrob buka itu ada teman yang kadang guyon Mas Rizkyaman makrok buka gitu makroke buka gitu kalau itu jangan dimasukin merob buka Mbak Nuzulul ketika ditanya oleh malaikat merob buka menabi yuka itu ya Mas Robi kira-kira bisa jawab atau tidak kurang tahu ya Pak itu kan jawabannya bukan dari mulut secara langsung itu kan jawabannya dari hati kita kira-kira kalau kemudian seperti Mbak Nuzulul itu udah biasa baik ya dalam keyakinan kita kira-kira itu secara ya otomatik juga kesadaran di dalam kubur kita kira bisa menjawab apa Pak Tanda dengan segala amal kebaikan Mbak Nuzulul tiap hari ya ngantar jemput ibunya yang lagi jualan ya atau kemudian menjukuhkan kopi minuman ya sama ayahnya karena ibunya sedang dagang di luar misalnya lalu adiknya dimandiin diantara ke sekolah karena ayah ibunya sudah keluar dari rumah di awal bahkan kemudian di jelang meninggal orang tuanya selalu menyeka merawat bapak ibunya tiap hari sampai berbulan-bulan kira-kira ya dari sisi keadilan itu dikubur nanti itu bisa menjawab enggak dengan konsekuensi kalau tidak bisa menjawab hancur dia oleh malaikat bisa kan kira-kira bisa nah disitulah ada automatically expression yang lalu kalau kemudian orang itu berbuat baik insyaallah mah dibantu nah termasuk ketika kita berbohong selama niatan kita itu baik maka biasanya ada yang memandu tutur kata kita di dalam proses apakah kemudian pilihan kita itu berbohong atau jadi kejujuran itu juga bagian dari kebiasaan baik dan buruk dan biasanya di dalam emergency situations ada kecerdasan kecerdasan yang Allah turunkan untuk itu maka salah satu hal supaya kemudian kita tidak terlalu berbohong di dalam social interaction kita ya lahirkan ekspresi-ekspresi yang positif akidah yang baik gitu ya ekspresi yang baik sehingga di dalam kondisi emergency pun insyaallah kita juga akan tetap ada di dalam bimbingan Allah menjawab itu dengan kebohongan kah atau kemudian dengan kejujuran kira-kira disitu ya baik saya kira clear ya baik saya lanjutkan sedikit lagi ya supaya nanti apa kemudian ketika kita bisa melihat contoh misalnya saya lanjutkan sedikit tadi yang kesejarahan dari Al-Quran ya teman-teman sekalian hanya orang-orang yang cerdas atau kemudian siapapun yang ingin cerdas tadi bacalah Al-Quran everyday Al-Quran 30 just ada 114 surah ya dengan ya lalu ada tiga yang dianggap satu ayat dan lain sebagainya ini satu bentuk dinamika antara para ulama tetapi apa yang kita ingin lebih sampaikan adalah jumlah kata itu kira-kira segitu ya di dalam Al-Quran ada 6 ribuan ayat kalau mau mudah ya 6666 ya kalau mau agak detail ya seperti ini ada 6666 di cetak di mesif artinya itu luar biasa kalau kita mau safe ya najah bersukses di dalam hidup ini ya capailah itu Al-Quran ini nah biasanya juga orang-orang yang istikamah di dalam membaca Al-Quran biasanya insyaallah juga kan hidupnya itu enak karena kesenamuan ini dengan kitab lain dia memberikan petunjuk hukum yang luar biasa susunan ayat yang mengakungkan itu ditantang oleh Allah Mbak Nilar ya Mas Riki kalau engkau ragu dengan Al-Quran hadirkan satu saja dan nisya yang engkau tidak akan bisa maka takutlah kalian kita ini semua dengan neraka yang kemudian bahan-bahannya adalah tadi ijarah manusia mohidat selil kafirin yang disediakan bagi orang-orang yang kafir orang-orang yang mendustakan tidak percaya dengan Al-Quran itu maka kalau kemudian mau gampang saja teman-teman yang di fakultas hukum saya kadang malah lebih berpikir ya Allah enak sekali ya teman-teman yang kemudian paham di dalam regulasi kehidupan ini lalu dipandu dengan Al-Quran teman-teman di fakultas hukum bisa hafiz Al-Quran bisa paham Al-Quran teman-teman di fakultas yang lain ekonomi dan teknologi informasi dan lain sebagainya itu keren sekali itu hebat ya makanya kemarin saya ketemu ada teman-teman yang hafiz Al-Quran dia baru menghafalkan di semester 6 ya alumni Uni Sula baru semester 6 dia baru menghafal jadi kalau sekarang teman-teman semester 1 wah saya udah kuliah apa-apa saya menghafalkan enggak ada masalah don't worry about it ya Mbak Nufita ya dan lain sebagainya nanti kalau ada riski cukup ya tinggal di pesantren kalau misalnya sambil kerja ya maka ada yang biasa ya Alhamdulillah kalaupun di rumah gitu habis subuh habis maghrib sediakan untuk menghafalkan Al-Quran ya susunan ayat yang menghagumkan lalu menjadi perdoman hidup menghilangkan berpikir yang lemah kalau mau cerdas tambah insya Allah insya Allah insya Allah wa'adha subhay wa'adha dal maghrib upayakan untuk baca Al-Quran saya selalu baca Pak karena waktu saya salat itu baca fatihah itu ya dan fatihah ayat Al-Quran ya bisa menurut cerdasnya biasa itu di ra'idul-Quran di mushabil-Quran yakra'ul-Quran itu ya ya bahkan mungkin dipahamkan dan di cobalah sedikit banyak dia memberi penjelasan ilmu pengetahuan keren tuh memuliakan akal dan juga menghilangkan perbedaan kelas fisik dan sebagainya this dysfunction atau keistimewaan dari Al-Quran sehingga kalau begitu maka Al-Quran ini menjadi obat menjadi tuntunan lengkap kitab-kitab sebelumnya dan tentu kita bisa melihat bagaimana kubur yang mengabarkan dari yang saya katakan nah Mbak Wal-Khobar menjadi berita kabar Mbak Nufita nanti di kuburannya begitu Mbak Nabila nanti di akhirat akan begitu ya sekarang kita ada hukmi wa syariah hukum dan tatanan perundang-undangan kita ini bukan negara Islam tapi kita ini mayoritas Islam di Indonesia maka teman-teman nanti kalau memproduksi hukum sebagai seorang pakar hukum ya kita mesti sadar diri Indonesian konteks gitu ya kita abul jihad betul nah ini saya katakan dengan sangat kuat sekali strengthen this point ya bedakan antara jihad dimana katil dan jihad dimana apa juhdun ini penting teman-teman sekalian karena di era ini beragama kita ini mendasarkan pada Al-Quran dan Al-Quran itu wajah itu fisadilillah al-mualim itu ketika kemudian atau kita berjihad dengan harta dan diri kita itu memaknai diri sebagai sebuah juhdun kesungguhan bukan lalu jihad dimana perang ngebom dan sebagainya enggak ya Islam itu enggak mau perang tapi kalau kemudian ditantang di fitnah di salimi jangan diam nah itu kan beda antara ngeplak di awal sama membela diri lalu memberikan sebuah respon keplakan balik gitu ya ini karena lebih rame-rame ya Islam fundamentalis ya kemudian para tokoh atau ustaz ada yang tangkapkan teroris dan lain sebagainya ini karena teman-teman di fakultas Khairul Umah ya di kampus generasi Khairul Umah kita bisa memahami itu dalam konteks yang lebih tengah lah yang lebih enak gitu tidak sangat ekstremis tapi juga tidak sangat liberatif gitu ya liberalis gitu kita buktar biya ya kita pulhayah pendoban hidup termasuk kita pulilmi mengajarkan tentang ilmu secara menyeluruh maka teman-teman mari lalu kita bisa mencoba yang mendalami Al-Quran dan lari bafi tadi ya sudah kita takut aja tapi setelah itu juga Allah memberikan orang-orang yang kemudian beriman ya dengan baik maka baginya adalah kebaikan sudah hidup dari dulu begitu masa di sejauhan kalau mau sukses sudah kita muliakan orang tua baik sama sesama mungkin ada persepsi atau metamorfose atau kata morgana kebaikan itu seakan dibalas dengan keburukan udah biarkan aja memang gak mudah ya Mbak Putri sudah berbuat baik sama Mas Rifki lalu Mas Rifki membalasnya dengan hal yang tidak baik in the process karena sampai pun nanti selalu saya katakan kehidupan kita belum selesai sampai pun yaumil hisab dikubur tadi Mbak Nuzulul pun itu belum tuntas Mbak Nuzulul ketika tidak bisa menjawab itu pun masih ada kemungkinan anaknya Mbak Nuzul bisa membantu kebaikannya eh dulu waktu kuliah di Uni Sola sudah mulai berwakaf ya tiap hari 2000 terkumpul satu bulan berapa itu dua kali 30 berarti ada 60.000 digenapin satu bulan 100 berwakaf ya dari misalnya teman-teman per bulan diberikan orang tua 500 atau 700 sisihkan seratusnya diwakafin ya kan itu berbulan tuh setahun bisa berapa bisa satu juta bisa satu juta nanti empat tahun berarti Anda sudah wakaf lima juta ya kes wakaf titipin kenazir dan seterusnya itu yang lalu menjadi amal jariah teman-temannya yang belum tahu dikasih tahu dengan begitu ilmunya makin bergambang menjadi ilmu yang maka dan itulah sampai kemudian yang melahisah maka sampai pun dikuburan kita belum bisa memastikan orang itu akan masuk surga atau tidak karena anaknya masih berproses ya bisa jadi mas Ainun ketika masih hidup itu anak-anak yang masih belum soleh sama orang tua bisa kan jadi bisa juga anak itu soleh ketika orang tuanya hidup tapi bisa jadi menjadi durhaka ketika orang tuanya sudah mati kok bisa bisa ketika hidup orang tuanya dia kelihatannya bagus begitu orang tuanya mati harta orang tuanya dihabis tanah-tanah dari peninggalan orang tuanya dibuka untuk prostitusi untuk jualan minuman-minuman keras dan sebegini tapi ada anak yang saat orang tuanya itu durhaka masih hidup anaknya orang tuanya masih hidup dia durhaka tapi begitu meninggal dunia dia menjadi anak yang soleh seperti apa itu seorang anak ketika kemudian dia tidak sadar orang tuanya selalu memberikan pendidikan yang terbaik pokoknya tetap kuliah anak buh biaya caranya aku mbeca ramah salah buh biaya caranya aku cuci baju nyetrika gak ada masalah kamu tetap kuliah begitu kuliah berhamburan tidak sungguh-sungguh pacaran ngetek waktu ngetek duit orang peruntung misalnya kalau pandemi ini kan gak ngetek emat paketnya mbak Rurin misalnya lebih banyak di rumah tapi begitu kemudian orang tuanya meninggal dia baru sadar lalu berubah menjadi anak yang soleh ayah terima kasih dan didik ayah ibu sekarang sudah gak ada adik-adik saya rawat semuanya ada tiga saya akan bekerja keras saya sudah menjadi SH sarjana hukum saya akan menjadi pengajar yang baik saya akan menjadi hakim yang baik saya akan didik adik-adik ini untuk melanjutkan perjuangan ayah dan ibu itu tanah ayah dan ibu tidak saya waris semuanya kami wakafkan untuk masjid untuk kebaikan umat saya akan bekerja lebih keras lagi itu jadi anak yang soleh pasca orang tuanya meninggal dunia lalu kebaikan itu mengalir kepada orang tuanya kebaikan itu begitu mau dipukul gadam oleh malaikat eh sebentar malaikat tahan-tahan anakmu sedang berbuah kebaikan itu nah gitu nah termasuk juga ketika teman-teman seperti sekarang bagi mahasiswa in the end of our lecturing today bagi pengkasan ya ketika kemudian kita ingin juga memberikan relasional terhadap kebaikan orang tua orang tua insyaallah kerjanya lancar riskinya baik ya teman-teman pagi sholatah duha yang baik talim yang baik malam tahajud yang baik berbagi yang baik insyaallah itu juga memberikan dampak kelancaran riskinya orang tua ya Rab pagi ini saya kuliah saya sujud kepadamu di saat orang sibuk kerja mudahkan riskinya orang tua ya sukseskan bisnisnya ya karirnya jaga dari teman-teman yang kemudian memfitnah ya terima kasih saya menghadirkan orang tua saya mungkin tidak pejabat tinggi tapi orang tua saya adalah yang melahirkan saya bangga terhadap orang tua mudahkan riskinya sehingga adik-adik saya juga tetap bisa pulih saya bisa menjadi teladan bagi adik-adik saya gitu ya keren kan gitu jadi itu tergantung pada kita jadi selalu kita bermohon kepada Allah yang membiting ya masa kesiapan dan lain-lain sebagainya baik saya kira tidak tepat nanti kita pungkaskan sampai akhir waktu mungkin teman-teman juga ada kuliah dan saya juga ada kelanjutan lagi tapi saya ingin tetap barangkali ada yang mau disampaikan sesaat sebelum kita tutup perkulian kita bangga mas Imam Khair dan yang lainnya mas Adam ya saya sarapan mas Adam belum mbak belum oh belum puasa yang udah kenyang ini mas Jusron belakangnya dapur oh enggak ya HKV oke silahkan kalau enggak ada cukup nanti kita masih ada 2-3 menit lah silahkan mas Valroshi ada mas rezeki libari dan sejak tadi saya cek dulu masikrullah di mirepon Rafli Multazam Mertahru diva regia naumi media isti koma isti koma ini monitornya enggak dibuka oke oke gimana mas Kosam sehat mas Alan oke Mbak Nabil Mbak Nabil keuangan di mana itu Presiden Vietnam ya oke baik teman-teman sekalian ya Mas Robi dan Mbak Nuzul dan teman-teman semuanya Mas Fatna Mbak Rurin ya Mas Yusron saya kira cukup dulu ya Insya Allah besok next meeting nanti kita bahas lagi masih ada kalau sekarang ini sudah 10 berarti kita ada kesempatan 4 kali meeting 4 kali meeting berarti nanti ada 2 kali zoom ya yang lainnya nanti video seperti biasa jadi saya menguatkan awal teman-teman bisa nyucil itu nanti menjadi tugas sama bobotnya kira-kira dengan yang TS ya bobot tugas akhir dan kalau yang kuasnya nanti bentuk questions ya enggak banyak biasanya kalau dosen yang lain mungkin ada yang 5 sampai 6 begitu tapi saya bagi itu menjadi 2 karena teman-teman sudah meresum di tugas akhir kira-kira gitu ya dan biasanya teman-teman fakultas hukum itu ada remedi tapi saya berharap kalau memang tidak kebangetan tetap bisa ikut UTS karena resum tugas akhir dan UAS biasanya enggak terlalu jelek nilainya insyaallah on the standard di dalam standar yang ini gitu dan enggak perlu remedi karena nanti kan remedi itu juga harus meluangkan waktu lagi dan sebagainya bagi yang nanti setelah UAS sudah ikut UTS mengumpulkan resum untuk tugas akhir dan ikut UAS nanti kok nilainya saya upload belum ada yang keluar nanti segera dikabari supaya bisa kita apa namanya susulkan sebelum kemudian disetor ke Prodi kalau sudah disetor ke Prodi nanti kesulitan kita sebagai pengajar ya karena kita dari fakultas yang lain yang ngurusin adalah fakultas saya kira itu ya teman-teman semuanya ya thank you for your attention pagi ini saya selalu doakan dan juga minta doanya selalu sehat lahir batin sukses selalu dan menebarkan rahmah kasih sayang bagi sesama kita saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum